Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di materi limit dan kekontinuan Jadi masih seputaran limit Nah kali ini kita akan sama-sama mempelajari Menenai limit tahinggah Limit piring dan limit kanan Dan juga kekontinuan fungsi Kita langsung saja ke limit tahinggah Untuk C atau sebuah konstanta sama dengan tahinggah Maka definisi limit dapat dituliskan sebagai berikut Fungsi F dikatakan mempunyai limit L untuk X mendekati tahinggah Ditulis dalam bentuk limit X mendekati tahinggah F X sama dengan L Untuk nilai X yang sangat besar Tak terbatas Arah positif Mengakibatkan F X mendekati L Jadi ini maksudnya limit X mendekati nilai yang sangat Besar dan tak terbatas Tahinggah kan artinya tak terbatas Nilainya sangat besar Mengakibatkan fungsi F X disini mendekati L Nah kemudian untuk nilai C sama dengan mint tahinggah Berarti arahnya kemana nih kalau mint tahinggah Ke kiri kan ya Kalau X mendekati tahinggah berarti nilainya ke kanan Untuk C mendekati mint tahinggah Maka definisi limit dituliskan sebagai berikut Fungsi F dikatakan mempunyai limit L untuk X mendekati tahinggah Ditulis limit X mendekati mint tahinggah F X sama dengan L Untuk nilai X yang sangat besar tak terbatas Arah negatif Berarti kalau negatif misalnya kita mulai dari 0, mint 1, mint 2, dan seterusnya Mengakibatkan F X mendekati L Fungsi F dikatakan mempunyai limit tahinggah untuk X mendekati C Definisi berikutnya Fungsi F X dikatakan mempunyai limit tahinggah untuk nilai X mendekati C Jika untuk nilai X yang sangat dekat dengan C Untuk nilai X yang sangat dekat dengan C Tetapi X tidak sama dengan C ya Di sini artinya X tidak sama dengan C Berakibat nilai F X menjadi sangat besar tak terbatas Ke arah positif Kita lihat nilainya ke arah positif Kemudian Fungsi F dikatakan mempunyai limit negatif tahinggah Limit F X mempunyai nilai limit mint tahinggah Untuk nilai X mendekati C Berakibat Nah di sini kalau nilai X yang sangat dekat nilai C dengan C Tetapi X tidak sama dengan C Berakibat nilai F X menjadi besar tak terbatas karah negatif Nah untuk limit-limit yang tadi Limit X mendekati tahinggah Untuk F X sama dengan mint tahinggah Limit X mendekati mint tahinggah F X sama dengan tahinggah Dan limit X mendekati mint tahinggah F X sama dengan mint tahinggah Didefinisikan secara sama Definisinya sama tadi semua ya Dari definisi di atas Maka kita akan memudah Mudah memahami beberapa poin berikut Yang pertama Limit X mendekati 0 Seper X nilainya sama dengan tahinggah Untuk X di sini besar dari 0 Berarti nilai tahinggahnya Nilainya limitnya besar ke arah kanan Kemudian untuk limit X mendekati 0 X per 1 per X sama dengan mint tahinggah Untuk X di sini kurang dari 0 Berarti kalau yang di atas nilainya positif tahinggah Untuk X mendekati 0 ke arah kanan Sedangkan yang ini nilainya menjadi mint tahinggah Untuk X mendekati 0 Dimana nilai X nya kurang dari 0 Atau 0 misa atau mint dan seterusnya Yang ketiga Limit X mendekati tahinggah Seper X sama dengan 0 Jadi di sini 1 per tahinggah Kalau kita ganti nilai X nya dengan tahinggah Berarti 1 per tahinggah sama dengan 0 Nah kemudian Untuk X mendekati mint tahinggah 1 per X Kalau X nya kita substitusikan Ganti dengan mint tahinggah juga Maka hasilnya adalah 0 Yang kelima limit X mendekati tahinggah Untuk fungsi X Jadi kalau berapapun di sini nilai fungsinya Mau 2X, mau X, mau X kuadrat Maka nilainya adalah tahinggah Kemudian yang keenam limit X mendekati mint tahinggah Untuk fungsi X hasilnya adalah mint tahinggah Sekarang kita lihat contoh berikut Limit yang pertama Limit X mendekati 0 untuk fungsi X min 1 per X kuadrat Nah di sini kita pisahkan Kita pisahkan untuk fungsi X min 1 dan 1 per X kuadrat Ini sebenarnya sama saja ya Jadi kita limitkan satu-satu Untuk X min 1 berarti yang atas dulu Dan limit X mendekati 0 1 per X kuadrat Atau bisa saja dituliskan 1 per X pangkat 2 nya di luar Nah limit X mendekati 0 Kita ganti X nya dengan 0 Berarti nilainya adalah min 1 Kemudian untuk limit X mendekati 0 1 per X Tadi ada di poin berapa itu Yang ini Ini maka nilainya adalah tahinggah Oke Nilainya adalah tahinggah Min 1 kali tahinggah Sama dengan min tahinggah Yang kedua Limit X mendekati tahinggah 1 per X min 1 Nah di sini Untuk penyebut X min 1 Dimizalkan menjadi Y Nah sehingga menjadi 1 per Y 1 per Y Limit Y mendekati tahinggah Supaya variabelnya sama Maka kita ganti Yang harusnya di sini X menjadi Y Limit Y mendekati tahinggah 1 per Y Berarti 1 per tahinggah 1 per tahinggah Nilainya adalah 0 1 per tahinggah X mendekati tahinggah Kalau X kita ganti dengan tahinggah 1 per tahinggah sama dengan 0 Nilainya 0 Nilainya X mendekati tahinggah Untuk fungsi 1 per X min 1 Adalah 0 Yang ketiga Limit X mendekati tahinggah X kuadrat kurang 3X Ditambah 7 Nah ini Dipisahkan untuk Limit X kuadrat dikurang 3X Dan limit X mendekati tahinggah Untuk 7 Jadi di sini dipisahkan Antara peubah X dan konstanta 7 Yang membuat peubah X Kita satukan Dan yang tidak ada Parable X nya Dipisahkan Dimana Limit X mendekati tahinggah Untuk X dikali X min 3 Ini sama saja ya Kalau kali masuk Nanti bentuknya akan menjadi X kuadrat kurang 3X Ini nilainya adalah Tahinggah Limit X X kita ganti tahinggah Kali tahinggah Dikurang 3 Kita hingga kurang 3 Dikali X Hasilnya adalah tahinggah Limit X mendekati tahinggah Untuk 7 juga tahinggah Maka hasilnya adalah Untuk limit ini adalah tahinggah Nah Contoh berikutnya Hitunglah limit X mendekati tahinggah Untuk fungsi 3X kuadrat kurang 1X kuadrat Kurang 2X tambah 5 Penyelesaiannya Jadi kita perhatikan Bentuk berikut Nah Untuk yang di atas ini Tadi kasusnya kan sama ya Kayak contoh ini Nah Kalau kita limitkan Limit X mendekati tahinggah Untuk fungsinya seperti ini Hasilnya adalah tahinggah Yang ini hasilnya tahinggah Yang ini juga hasilnya tahinggah Sama-sama tahinggah Hal ini berakibat Nilai limit yang ditanyakan Menjadi susah dikatakan Apakah limit tersebut ada Jadi tahinggah Tahinggah Ya bertanya Apakah limit tersebut ada Nah Sekarang Untuk mencari nilai limitnya Maka kita harus Mengeluarkan faktor X kuadratnya dulu Menghilangkan faktor X kuadratnya Seminimal mungkin Dengan cara Membagi setiap Variable yang ada di sini Dengan Variable yang rajatnya paling tinggi Nah variable yang rajatnya paling tinggi Di sini adalah X kuadrat Maka setiap Nilai di dalamnya Atau setiap variable di dalamnya Kita Bagi dengan X kuadrat 3X kuadrat per X kuadrat Min 1 per X kuadrat X kuadrat per X kuadrat Min 2X per X kuadrat 5 per X kuadrat Ya Jadi seperti ini Nah 3X kuadrat per X kuadrat Hasilnya adalah 3 X kuadratnya dicoretkan ya Hasilnya 3 Kemudian min 1 per X kuadrat Tetap Kemudian X kuadrat per X kuadrat X kuadrat per X kuadrat Sama dengan 1 Nah kemudian 2X Min 2X per X kuadrat Sama dengan Min 2 per X Kenapa bisa X per X kuadrat Sama saja dengan X pangkat 1 Dikali dengan X pangkat Min 2 Ya Kalau kita naikkan Penyebut X kuadratnya Ke atas Sehingga menjadi Min 2 per X Ditambah 5 per X kuadrat Nah Kemudian Menggunakan sifat limit Yang tadi Maka kita peroleh nilainya Sebagai berikut Yang bentuknya seperti ini Menjadi Ini Seperti berikut Limit X mendekat kita Hingga 3 kurang 1 per X kuadrat Per 1 kurang 2 per X Tambah 5 X kuadrat Sekarang kita tinggal Substitusikan nilai X Mendekat kita hingga Ke setiap Fungsi Nilai X yang di dalam fungsi Berat 3 kurang 1 per T Hingga Per 1 kurang 2 per T Hingga Tambah 5 per T Hingga Kita lihat Di Sifat-sifat yang tadi Suatu bilangan Jika dipertahinggakan Yang ini ya Poin 3 Limit X Mendekati T Hingga 1 per X X disini kita ganti Dengan T Hingga Maka nilainya adalah 0 Jadi Untuk nilai ini Berarti Min 1 per T Hingga Hasilnya adalah 0 Min 2 per T Hingga 0 5 per T Hingga 0 Sisa 3 per 1 3 per 1 Sama dengan 3 Maka nilai limit X Mendekati T Hingga Untuk 3 X kuadrat Kurang 1 per X kuadrat Kurang 2 X Tambah 5 Sama dengan 3 Jadi kalau kalian Mendapatkan soal Soal seperti berikut Model yang seperti ini Yang pertama Dilakukan adalah Sederhanakan dulu Bentuknya Dengan cara Membagi setiap variable Yang ada di dalam Atau nilai yang ada di dalam Dengan variable yang Derajatnya paling tinggi Nah karena disini Derajat variable Yang paling tinggi Adalah X kuadrat Maka semua dibagi Dengan X kuadrat Misal Kalau fungsinya Derajat paling tinggi Variable dengan Derajat paling tingginya Adalah X pangkat 3 X pangkat 4 Maka kalian harus Bahagi dengan Variable dengan Derajatnya paling tinggi Kalau disini Nilainya X pangkat 4 Berarti semuanya Dibagi dengan X pangkat 4 Kemudian setelah itu Setelah bentuknya Menjadi sederhana Gunakanlah Sifat Sifat-sifat Dari limit tadi Kemudian Tentukan nilai Limitnya Seperti ini Baik Kita lanjutkan Materinya Ke limit kiri Dan limit kanan Limit kiri Dan limit kanan Jadi ini Sudah Saya jelaskan juga Di materi-materi sebelumnya Maksud dari limit kiri Dan limit kanan Jika X menuju C Kita lihat garis berikut Jika X menuju C Dari arah kiri X menuju C Mendekati C Dari arah kiri Yang artinya Yang artinya Bilangan yang lebih kecil dari C Bilangannya lebih kecil dari C Maka disebut dengan limit kiri Dinotasikan seperti berikut Limit X mendekati C dari kiri Di atasnya ada tanda minus Ini berarti artinya limit kiri Limit X mendekati C dari kiri Untuk fungsi F X Notasinya berikut Sebaliknya Jika X menuju C dari arah kanan Berarti dari arah C Yang nilainya lebih besar Dari arah sini Yang nilainya lebih besar Mendekati C Maka disebut dengan limit kanan Notasinya Seperti berikut Hampir sama Bedanya Pada huruf C di atasnya itu Pangkatnya ada seperti tanda plus Limit X mendekati C Dari kanan F X Apa hubungan antara kedua limit ini Kita lihat Hubungan antara limit Dengan limit sepihak Yang mana Limit kiri dan limit kanan Sebuah limit X mendekati C Untuk fungsi F X sama dengan L Jika dan hanya jika Limit kiri dan limit kanannya sama Atau nilai limit kiri dan limit kanannya itu sama Limit X mendekati C Dari kiri F X sama dengan L Dan limit X mendekati C Dari kanan Untuk fungsi F X sama dengan L Maka Mengakibatkan limit X mendekati C Untuk fungsi F X Sama dengan L Atau limit F X nya ada Sebaliknya Kalau limit kiri dan limit kanannya Tidak sama nilainya Maka Limit X mendekati C Untuk fungsi F X Nilainya Tidak ada Seperti itu Ini ya Mengakibatkan limit X mendekati F C untuk fungsi F X nya Tidak ada Kita lihat contoh berikut Nah Diketahui sebuah fungsi F X Jadi untuk X kuadrat Kita menggunakan fungsi F X kuadrat Jika X kurang dari atau sama dengan 0 Kemudian kita akan menggunakan fungsi X Jika nilai X nya itu kurang dari 1 Dan besar dari 0 Yang terakhir kita akan menggunakan fungsi 2 tambah X kuadrat Jika nilai X nya besar dari atau sama dengan 1 Pertanyaannya ada 4 disini Hitung nilai limit X mendekati 0 F X Hitung nilai limit X mendekati 1 F X Hitung limit X mendekati 2 F X Untuk ketiga limit ini ada Yang terakhir gambarkan grafiknya Grafik dari fungsi F X Nah Yang bagian A Karena aturan fungsi berubah di X sama dengan 0 Aturannya disini X sama dengan 0 Maka perlu dicari limit kiri dan limit kanan di X sama dengan 0 Nah sekarang kita akan mencari limit kiri dan limit kanan di X sama dengan 0 Kita lihat fungsinya dulu ya Untuk limit X mendekati 0 dari kiri Fungsi F X yang kita gunakan adalah X kuadrat Kenapa? Kita lihat kondisinya Kita lihat kondisinya tadi ya Untuk X kuadrat kita akan menggunakan X kuadrat jika nilai X nya kurang dari atau sama dengan 0 Berarti 0 termasuk 0, min 1, min 2, dan seterusnya Maka kita akan menggunakan jika nilai X nya 0, min 1, min 2, dan seterusnya Kita akan menggunakan nilai X kuadrat Sedangkan jika nilainya besar dari 0 Berarti 0 tidak termasuk Dan kurang dari 1 berarti nilainya diantara 0 dan 1 Maka kita pakai fungsi X Sekarang yang ini kita lihat Limit X mendekati 0 dari kiri fungsi F X Maka kita gunakan X kuadrat fungsinya Tinggal masukin saja nilai 0 nya Maka nilai limit X mendekati X kuadrat sama dengan 0 Atau dianti nilai X kuadrat sama dengan 0 Kemudian yang kedua Limit X mendekati 0 dari arah kanan Dari arah kanan berarti diatasnya 0 kan ya Karena diatasnya 0 berarti fungsi yang kita pakai tadi adalah X X tadi berada pada rentang kurang dari 1 dan lebih dari 0 Nah disini kan syaratnya X mendekati 0 dari arah kanan kan ya Maka yang kita pakai fungsinya X Nilainya juga 0 sama Limit kiri dan limit kanannya sama Maka limit X mendekati 0 untuk fungsi F X ada yaitu 0 Yang kedua yang poin B Kita disuruh cari nilai X sama dengan 1 untuk fungsi F X Karena aturan fungsi berubah di X sama dengan 1 Maka perlu dicari limit kiri dan limit kanannya Sama juga seperti poin A tadi Kita harus mencari limit kiri dan limit kanan Berarti limit X mendekati 1 dari kiri untuk fungsi F X Kita gunakan fungsinya X Kondisinya tadi untuk fungsi X Jika nilai X nya kurang dari 1 dan lebih dari 0 Berarti ini kurang dari 1 Limit X, nilai X nya mendekati 1 dari arah kiri Kita pakai fungsi X Substitusikan nilai 1 ke X sama dengan 1 Limit X nya Limit X mendekati 1 dari kiri sama dengan 1 Kemudian limit kanannya Limit F Limit X mendekati 1 dari kanan untuk fungsi F X Artinya kita lihat kondisi-kondisi dari fungsi yang tadi Nah yang memungkinkan Fungsi yang memungkinkan adalah fungsi yang ketiga Fungsi yang ketiga tadi syaratnya apa? Jika X besar dari atau sama dengan 1 Maka yang kita gunakan adalah fungsinya 2 plus X kuadrat Besar dari atau sama dengan 1 Berarti nilai X nya didekati dari arah 1 Dari arah lebih dari 1 Masukkan nilai 1 ke X kuadrat 2 tambah 1 sama dengan 3 Nah kalau kita lihat disini kan nilai limit kiri dan limit kanannya tidak sama Maka kesimpulannya untuk limit X mendekati 1 Fungsi F X tidak ada Tidak ada nilainya Karena limit kiri dan limit kanannya tidak sama nilainya Nah ini poin C Karena aturan fungsi tidak berubah di X sama dengan 2 Maka tidak perlu dicari limit kiri dan limit kanannya di X sama dengan 2 Nah seperti ini Karena tidak ada perubahan Untuk limit X mendekati 2 F X Kita masukkan saja nilai 2 Ke variable X kuadrat Substitusikan nilainya 2 kuadrat sama dengan 4 4 tambah 2 sama dengan 6 Maka limit X mendekati 2 untuk fungsi F X sama dengan 6 Berikut adalah grafiknya Grafik fungsinya Saya rasa kalian sudah bisa menggambarkan grafik ya Cara menggambarkan sebuah grafik Berarti disini ada 3 grafik fungsi Untuk X kuadrat Untuk X dan juga untuk 2 plus X kuadrat Untuk X kuadrat grafiknya adalah parabola Berarti yang ini Karena kurang dari atau sama dengan 0 Kita cuma gambarkan sebelah setengah saja Sebelah kiri saja Karena dia kurang dari 0 Sebelah kiri berarti Kemudian itu fungsi F X nya F X sama dengan X merupakan garis lurus Yang mana dia tuh yang ini Jadi kalau kita misalkan X nya sama dengan minus 1 Maka disini nilainya minus 1 Minus 1 kema minus 1 Disini kan ya titiknya Kemudian kalau X nya sama dengan 0 0 kema 0 Berarti disini titiknya Kemudian Kalau titiknya 1,1 1,1 Kalau titiknya 1 Maka garisnya adalah titiknya disini 1,1 Berarti yang mana dia Harusnya yang ini ya garis lurusnya Garis lurusnya Jadi kalau minus 1 Kita menggambar grafiknya di rentang 0 0 sampai 1 Berarti diantara 0 sampai 1 Ini dia berarti garisnya Untuk fungsi F X sama dengan X Kalau titik X nya sama dengan 0 Berarti titiknya di 0,0 Kalau kita ambil nilainya 1 X nya maka titiknya 1,1 Ini ya Di antara rentang 0 Dan 1 Kemudian untuk yang ini Untuk X besar dari atau sama dengan 1 Berarti kita menggambarkan grafik yang ini 2 plus X kuadrat Pada garis X Untuk garis X Ini garis X Besar dari 1 Berarti kita harus Ini kan 1 nih Kita menggambarkan grafiknya ini Di sebelah kanan garis ini Di sebelah kanan garis 1 Oke Karena syaratnya X besar dari atau sama dengan 1 Nah sekarang kita gambarkan grafiknya Cara menggambarkan grafik Kita misalkan nilai X nya Dari kiri Kita ambil nilai bilangan bulat Negatif dan bilangan bulat positif Jadi Karena yang kita gambarkan Hanyalah Nilainya besar dari Sama dengan 1 Berarti kita ambil nilai-nilai bilangan bulat yang positif saja Lebih dari 1 Kita misalkan 2 Atau 1 Mulai dari 1 deh Karena 1 termasuk ya X besar dari atau sama dengan 1 Kalau nilai X nya sama dengan 1 Maka Nilai FX nya adalah 2 tambah 1 3 Berarti 1,3 Ini titik awalnya Kemudian 2 Kalau nilai X nya sama dengan 2 Di sini 2 2 tambah 2 kuadrat adalah 4 4 tambah 2 6 Berarti 2,6 Kalau garisnya di sini 2 Di sini 2 misal Kemudian 2,6 Berarti 6 itu ada di Di sini misal ya Ini tinggal diperpanjang saja garisnya Tinggal kita tarik garis Berbentuk para Bola juga Yang Yang berhubungan antara satu titik Dengan titik lainnya Ini kalau misalnya Diperpanjang ke atas Ini saya perpanjang ke atas Seperti ini Ini seperti ini Kurang lebih Bentuk Dari grafik 2 plus X kuadrat Seperti ini Seperti ini ya Sekarang kita Lanjutkan Ke contoh berikutnya Tentukan konstanta C Agar fungsi berikut Mempunyai limit di X Sama dengan Min 1 Kita lihat fungsinya Fungsinya memuat Konstanta C Kita harus cari nilai C Di dalam sini Supaya fungsi ini Mempunyai limit di X Sama dengan Min 1 Nah Kita akan menggunakan Fungsi 3 kurang CX Kalau nilai X nya Kurang dari min 1 Kita akan menggunakan Fungsi X kuadrat kurang C Jika nilai X nya Besar dari Atau sama dengan Min 1 Berarti min 1 termasuk ya Min 1 0 Besar dari min 1 kan ya Min 1 0 1 Dan seterusnya Kalau kurang dari 1 Berarti nilainya Min 1 Min 2 Min 3 Dan seterusnya Nah Syarat Supaya sebuah limit FX itu ada Artinya limit kiri Dan limit karannya Harus sama Harus sama dengan Jadi Yang pertama Limit kiri Kita cari dulu Limit X mendekati 1 dari kiri FX Maka fungsi FX Yang kita pakai apa? Yang ini kan ya Karena dia dari arah kiri Di bawahnya Min 1 Limit X mendekati 1 dari kiri 3 kurang CX Sama dengan 3 tambah C Kenapa 3 tambah C? Kan disini Nilai X nya sama dengan Min 1 3 kurang C Dikali min 1 Min C kali min 1 Positif C Maka nilainya Menjadi 3 plus C Kemudian Limit X Mendekati 1 Min 1 Dari kanan Atau limit kanannya Yang kita cari Nah Kita lihat kondisi yang ini Kalau dari kanan Berarti dia ada Min 1 Ke Arah positif Maka fungsi yang kita pakai Adalah X kuadrat Kurang C Nah Masukkan lagi nilai Min 1 Ke X kuadrat Min 1 kuadrat Sama dengan 1 Kurang C Nah Kita sama dengankan nilai ini Syaratnya kan limit kiri dan limit kiri sama Agar limitnya ada Kita harus cari nilai C nya Berapa nilai C ini Supaya limit Limit FX Fungsi FX mempunyai limit di X sama dengan min 1 3 tambah C sama dengan 1 min C Dari sini ya Nah Kita gabungkan variable C nya Pindah ruas min C ke arah kiri C min C plus C sama dengan 2 C Kemudian C dikurangi Supaya jelas ya Ini biar kalian tidak bingung Disini kan harusnya C plus C C C plus C Nah Oke C plus C 2 C Yang ini pindah ruas ke arah kiri menjadi positif C C plus C sama dengan 2 C Terus 1 3 pindah ruas ke kanan jadi min 3 1 kurang 3 min 2 Maka C sama dengan min 2 per 2 C sama dengan min 1 Sekarang kita sudah dapat nilai C nya Maka Fungsi FX mempunyai limit X Di titik min 1 Untuk membuktikan Kalian boleh gunakan Cara yang sebelumnya Misalnya kalian membuktikan nih Benar tidak sih bahwa fungsi FX itu mempunyai limit X Di X sama dengan min 1 Berarti kita ganti setiap nilai C yang ada dalam sini dengan min 1 Kemudian cari limit kiri dan limit kanannya Pasti akan ketemu Bila limit kiri dan limit kanannya itu sama Sehingga mempunyai titik Fx di titik X sama dengan min 1 Limit kirinya berarti disini min 1 Limit kanannya juga min 1 Sehingga Fungsi FX mempunyai limit di titik X sama dengan min 1 Boleh kalian buktikan di rumah masing-masing Jadi tinggal diganti saja nilai C nya dengan min 1 Kemudian kita masuk ke kekontinian fungsi Fungsi FX dikatakan kontinu pada suatu titik X sama dengan A Jika memenuhi 3 syarat berikut Yang pertama FA ada Yang kedua limit X mendekati A untuk FX ada Yang ketiga limit X mendekati A FX ini Nilainya sama dengan FA Jadi poin 2 sama dengan poin 1 nilainya Jika paling kurang salah satu syarat tidak dipenuhi Jadi kalau ada salah satu syarat ini tidak terpenuhi Maka fungsi FX dikatakan tidak kontinu di titik X sama dengan A Kita lihat yang pertama Untuk gambar pertama FA tidak ada Kalau FA tidak ada maka F tidak kontinu di X sama dengan A Oke Kemudian gambar kedua Karena limit kiri dan limit kanannya tidak sama Maka FX tidak mempunyai limit di X sama dengan A Limit kiri dan limit kanannya LA itu kita sebut dengan L1 dan L2 itu tidak sama nilainya Maka sebuah fungsi FX tidak mempunyai titik di X sama dengan A Atau fungsi FX dikatakan tidak kontinu di titik X sama dengan A Yang ketiga FA nya ada Kita lihat FA ada Limit X mendekati A untuk fungsi FX juga ada Ini ada juga Tapi nilai fungsi tidak sama dengan limit fungsi Oke Nilai limit fungsinya yang ini tidak sama dengan nilai fungsinya Maka fungsi FX kesimpulannya tidak kontinu di titik X sama dengan A Jadi untuk terpenuhi Jika semua kondisi terpenuhi Maka fungsinya kontinu di titik X sama dengan A Tapi sekurang-kurangnya ada salah satu syarat saja yang tidak terpenuhi Maka bisa dikatakan bahwa fungsi F tidak kontinu di titik X sama dengan A Nah seperti ini FA ada Oke FA nya ada Limit X mendekati A untuk fungsi FX nya juga ada Kemudian kedua limit nilainya sama Maka kesimpulannya FX kontinu di titik X sama dengan A Seperti itu ya Kita langsung masuk ke contoh saja Supaya kalian tidak bingung-bingung ya Periksa apakah fungsi berikut kontinu di titik X sama dengan 2 Jika tidak sebutkan alasannya Ada tiga buah fungsi ini Kita disuruh buktikan ketika fungsi ini kontinu di titik X sama dengan 2 Yang pertama bagian A Fungsi tidak terdefinisi di X sama dengan 2 Karena bentuknya 0 per 0 Benar ya Kalau X nya sama dengan 2 Kita substitusikan ke sini Nilai limitnya Maka menjadi 0 per 0 2 pangkat 2 4 4 kurang 4 0 2 kurang 2 0 Menjadi 0 per 0 Maka FX tidak kontinu di X sama dengan 2 Dari FX nya saja sudah tidak nilai Untuk nilai fungsinya saja sudah sudah tidak terdefinisi Maka bisa dikesimpulkan bahwa fungsi FX bagian A Tidak kontinu di titik X sama dengan 2 Jadi tidak perlu kita lanjutkan ke nilai limitnya Untuk nilai fungsinya saja sudah tidak memenuhi syarat Maka kesimpulannya tidak kontinu Yang poin B Untuk nilai fungsi yang pertama F2 Kalau F nya 2 kita substitusikan ke Fungsi mana berarti Yang lebih dari 2 kan ya Yang ini Untuk F2 sama dengan 3 Sudah ada nilainya Kemudian yang kedua Kita cari nilai limit Nilai limitnya Limit X mendekati 2 X kuadrat kurang 4 Per X kurang 2 Kita faktorkan dulu X kuadrat kurang 4 Menjadi X min 2 X plus 2 Kita corot X min 2 nya Sisa X plus 2 Limit X mendekati 2 untuk X plus 2 sama dengan 4 2 Kita substitusikan ke X 2 plus 2 sama dengan 4 Nah sekarang kita lihat nih Apakah nilai fungsi dan nilai limitnya sama Ternyata nilai fungsi dan limitnya tidak sama Sehingga kita simpulkan Fx tidak kontinu di titik X sama dengan 2 Syaratnya tadi yang pertama Nilai fungsinya ada Nilai limitnya ada Kemudian yang terakhir Kalau nilai limit dan nilai fungsinya sama nilainya Maka kontinu Tapi kalau tidak sama berarti tidak kontinu Yang ketiga yang C Poin C Yang pertama nilai limitnya Untuk titik X sama dengan 2 F2 sama dengan 2 kuadrat kurang 1 Kita lihat dulu fungsinya lagi Ada dua kondisinya disini kan ya Kita akan menggunakan fungsi X plus 1 Kalau nilai X nya kurang dari 2 Nah disini kan ditentukan X nya sama dengan 2 Berarti fungsi yang kita pakai adalah X kuadrat kurang 1 Untuk mencari nilai fungsinya X besar dari atau sama dengan 2 Maka kita gunakan fungsi X kuadrat min 1 Yang ini F2 sama dengan X kuadrat min 1 Kita ganti X kuadrat ini dengan 2 Maka nilai F2 sama dengan 3 Selanjutnya kita cari nilai limit kiri dan limit kanannya Limit kiri dulu Limit kiri berarti Kenapa pertanyaannya Kenapa yang fungsi ini kita cari limit kiri dan limit kanan Kenapa yang tadi yang poin B Kita hanya mencari nilai limitnya Tidak mencari nilai limit kiri dan limit kanannya Sekarang perlu diperhatikan Pada poin C Pada poin C Fungsinya Pada poin C fungsinya seperti ini Jadi untuk nilai fungsinya tidak ditentukan Nilai fungsinya tidak ditentukan Tapi pada poin B disini nilai fungsinya sudah ditentukan Sehingga kita tidak perlu mencari nilai limit kiri dan limit kanannya lagi Kita tidak perlu mencari nilai limit kiri dan limit kanannya lagi Karena salah satu fungsinya nilai fungsinya sudah ditentukan Sedangkan yang ini nilai fungsinya tidak ditentukan Ada dua fungsi disini Maka yang harus kita lakukan adalah mencari nilai limit kiri dan limit kanannya Setelah poin A kita cari nilai fungsinya Maka kita harus cari nilai limit kiri dan limit kanan Limit kiri Untuk fungsi FX yang kita pakai berarti yang kondisinya kurang dari 2 kan ya Yang kurang dari 2 tadi fungsinya adalah X plus 1 Kita substitusikan 2 ke X 2 tambah 1 sama dengan 3 Limit kanannya kita gunakan fungsi X kuadrat min 1 Nah jadi perhatikan kalau dari kanan Oh berarti kita harus cari fungsi yang syaratnya atau kondisinya Xnya selalu lebih dari 2 nih Atau sama dengan 2 minimal Nah fungsi yang memenuhi adalah X kuadrat min 1 Kemudian yang ini yang memenuhi berarti adalah X plus 1 Sekarang karena nilai limit kiri dan limit kanannya ada Dan sama ya Berarti FXnya sama dengan F2 Lihat nilai fungsi dan limit fungsinya sama-sama nilainya 3 Semua syarat terpenuhi Maka FX continue di titik X sama dengan 2 Maka untuk fungsi C tadi continue di titik X sama dengan 2 Nah jadi perlu saya ingatkan lagi ketika kalian menentukan fungsi pada limit kiri dan limit kanan Jadi lihat kondisi dari fungsinya ya Kalau misalnya ada yang masih bingung-bingung bagaimana ya bu Cara menentukan fungsi pada limit kiri dan limit kanannya Nah selalu perhatikan kondisi yang ada di sini Kalau misalnya disuruh cari nilai Xnya sama dengan 2 Contohnya ini kan 2 Berarti untuk limit kiri carilah fungsi yang kondisinya kurang dari 2 Berarti yang ini kan limit kiri yang kita pakai fungsi yang ini Kalau limit kanan berarti Artinya kanan berarti positif Berarti kita harus cari kondisinya Yang lebih dari 2 Nah yang lebih dari atau minimal sama dengan 2 adalah Fungsinya X kuadrat minus 1 Begitupun misalnya X sama dengan 1 X sama dengan 3 dan berapapun nilainya Sesuaikan dengan kondisi yang ada di fungsi di sini Ini yang menentukan Menentukan fungsi yang akan kalian tentukan Kondisi ini akan menentukan fungsi yang akan kalian ambil Pada nilai limit kiri dan limit kanan Yang terakhir Ada kontinu kiri dan kontinu kanan Nah apa bedanya Fungsi f X disebut kontinu kiri di X sama dengan A Jika limit kirinya sama dengan nilai fungsi Jika limit kirinya limit X mendekati A dari kiri Untuk fungsi f X sama dengan F A Kemudian fungsi f X disebut kontinu di kanan Di X sama dengan A Jika limit X mendekati A dari kanan Untuk fungsi f X sama dengan F A Fungsi f X kontinu di X sama dengan A Jadi fungsi f X kontinu di titik X sama dengan A Jika kontinu kiri dan juga kontinu kanan Jadi ada 2 syarat Harus kontinu kiri dan kontinu kanan Baru bisa kita katakan sebuah fungsi Kontinu di titik X sama dengan A Sebaliknya Kalau salah satu syarat tidak terpenuhi Maka suatu fungsi tidak kontinu di sebuah titik Kita lihat contoh berikut Tentukan konstanta A agar fungsi berikut Kontinu di titik X sama dengan 2 Kita cari nilai A Supaya fungsi f X ini kontinu di titik X sama dengan 2 Nah perhatikan syaratnya Kita akan gunakan X plus A Jika nilai X nya kurang dari 2 Kita akan gunakan fungsi A X kuadrat kurang 1 Jika X besar dari atau sama dengan 2 Untuk membuktikan sebuah fungsi kontinu di titik X sama dengan 2 Syaratnya ada 2 Harus kontinu kiri dan kontinu kanan Nah sedangkan syarat sebuah fungsi kontinu Harus nilai limit kiri Sama dengan nilai fungsinya Ini yang pertama Kontinu kiri dulu Kontinu kiri berarti limit kirinya sama dengan nilai fungsi kan Limit X mendekati 2 dari kiri untuk fungsi f X Berarti nilai fungsi yang kita pakai adalah X plus A Substitusikan nilai X mendekati 2 dari kiri Nilai X nya dengan 2 2 plus A Kemudian nilai fungsinya lagi Untuk f2 F2, 2 disini positif Jadi yang kita pakai adalah fungsinya Yang ini berarti Karena sini syaratnya X besar dari atau sama dengan 2 2 termasuk Kita pakai A X kuadrat min 1 Nah A dikali 2 kuadrat min 1 Sama dengan 4A min 1 Kita harus sama dengankan kedua nilai ini Untuk nilai limit dan nilai fungsinya 2A sama dengan 4A plus 1 A kurang 4A 4A kita pindah ruaskan Jadi kalau ada yang bingung ini Kenapa bisa seperti ini bu jadinya Nah jadi ini sama dengan A dikurangi A kurangi 4A Sama dengan Min 1 ditambah 2 Oke Jadi seperti ini ya A dikurangi 4A Sama dengan min 3A Min 1 plus 2 Sorry bukan plus 2 ya Min 1 kurang 3 Min 1 kurang 3 Min 1 kurang 3 Karena 2 pindah ruaskan kanan menjadi min 2 Min 1 kurang 2 Sama dengan min 3A Sama dengan 1 Nah berarti yang ini F continue di kiri X sama dengan 2 F continue di kanan X sama dengan min 2 Limit X mendekati 2 dari kanan F2 Fx sama dengan F2 Seperti ini Yang pertama Ini nilainya sudah kita cari Ya di atas ya ini 4A min 1 Untuk titik F Sama dengan 2 Kemudian limit kanannya juga sama 4A Kurang 1 Selalu dipenuhi Jadi Kesimpulannya apa nih Kesimpulannya Karena F continue di kiri Dan F continue di kanan Ya Maka nilai A nya sudah kita dapat A nya sama dengan 1 Kita hanya disuruh cari nilai konstanta A Agar fungsi ini Agar fungsi ini continue di titik X Sama dengan 2 Nilai A sudah kita dapatkan Jadi kalau kalian mau membuktikan Apakah fungsi tadi continue di titik X Sama dengan 2 Maka substitusikan nilai A Kedalam Kedalam Fungsi ini Jadi X tambah A nya berapa tadi A nilainya sama dengan 1 X tambah 1 Kemudian X kuadrat kurang 1 Untuk membuktikan apakah fungsi ini continue di X Sama dengan 2 Kalian cari nih Continue kiri dan continue kanannya Continue kiri berarti harus cari limit kirinya Harus sama dengan Nilai fungsinya dan Continue kanannya Atau limit kanannya harus sama dengan nilai FK Jadi tinggal substitusikan saja Setiap nilai A Kedalam fungsi tadi Baik Seperti itu Nah Di slide terakhir 2 slide terakhir Disini ada soal latihan Kalian kerjakan Jadi yang untuk Untuk sebelah kanan ini Nomor 1 dan nomor 2 Limit tahinga Ya soal untuk limit tahinga Kemudian yang Nomor 3 dan nomor 4 Ini adalah Limit kiri dan limit kanan Ya Dan yang untuk soal latihan terakhir Ini adalah soal untuk Kekontinuan Fungsi Baik Saya rasa cukup Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih